Halo selamat pagi ketemu lagi dengan saya Yosi. Kali ini saya akan berbagi sebuah tip mengenai cara mengaktifkan SSID 5GHZ pada router ZTE F670L. Nah langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama kita buka browser seperti Chrome, Mozilla, kemudian Opera dan sejenisnya. Yang perlu kita lakukan kita ketikan IP 192.168.1.1 kemudian kita tekan enter nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan lokal hostnya si router ZTE F670L. Kemudian untuk username, kalian bisa ketikkan admin untuk passwordnya telkomdso123 lalu login. Nah untuk mengaktifkan SSID 5GHZ, itu caranya cukup mudah dan simple. Yang pertama kita bisa lewat sini, WLAN device, kemudian WLAN setting. Tapi untuk urutan yang lebih tepatnya, kita masuk ke local host. Ini ada menu local host. Kemudian di sini ada WLAN. Di sini, di bagian bawah, nanti ada WLAN SSID Configuration. Namun, sebelum kalian mengaktifkan ini, terlebih dahulu kalian harus lihat settingan di bagian WLAN On atau Off Configuration ini. Di sini ada dua, yaitu WLAN 2,4GHZ dan WLAN 5GHZ. Nah, pastikan di bagian WLAN 5GHZ ini statusnya sudah On. Jangan sampai di Off, tapi di On. Setelah itu kalian tekan Apply. Nah, baru kalian geser ke bagian bawah, yaitu WLAN SSID Configuration. Di sini, di sini nanti ada beberapa pilihan, yaitu untuk yang defaultnya biasanya masih bawaan si router itu adalah yang aktif biasanya adalah SSID 1 yang 2.4GHZ. Nah, untuk mengaktifkan yang SSID 5GHZ, kita tinggal pilih salah satu, yaitu di antara SSID 5 sampai SSID 8. Kita akan coba pilih yang SSID 5, yaitu 5GHZ. Kita tekan. Kemudian di bagian ini, kita On-kan. Nah, seperti ini. Ini sudah kita On-kan. Setelah itu, di bagian ini, kita tinggal ngasih nama SSID, terserah. Ini misal sebagai contoh. Contoh SSID 5G, seperti itu. Kemudian untuk password, kita bebas. Terserah untuk password kalian bisa setting di bagian BPA ini. Terserah mau dikasih password apa, bebas, sesuai, yang mudah kalian ingat. Setelah itu, kita tinggal klik Apply. Nah, langkah selanjutnya. Ini tahapan-tahapan di settingan router ZTE F670L ini sudah selesai. Wifi-nya sudah aktif yang 5GHZ-nya. Kita akan coba cek di HP, apakah bisa terdeteksi atau tidak SSID yang 5GHZ ini. Tapi biasanya, untuk HP-HP tertentu, itu belum support dengan frekuensi yang 5GHZ ini. Nah, yang jelas, untuk SSID ini sudah aktif. Kita akan coba lihat terlebih dahulu untuk SSID ini. Nah, oke. Untuk SSID 5GHZ-nya, yang contoh SSID 5GHZ sudah aktif, seperti yang terlihat di HP. Untuk HP tertentu, yang keluaran-keluaran tertentu, terkadang tidak terdeteksi karena belum support dengan frekuensi ini. Belum support dengan SSID 5GHZ. Namun, untuk HP-HP terbaru, biasanya sudah support dengan yang 5GHZ. Jadi, jangan bingung jika kalian di HP-nya belum ada SSID 5GHZ, karena belum support untuk menangkap yang 5GHZ ini. Untuk tipe-tipe HP tertentu, yang keluaran terbaru, biasanya sudah support, sudah dibekali dengan penangkapan yang 5GHZ. Namun, untuk globalnya, biasanya Wifi yang 2,4GHZ ini sudah bisa di semua HP. Cuman, yang 5GHZ ini masih di HP-HP tertentu. Yang HP terbaru, sudah pasti rata-rata bisa. Oke, saya rasa cukup sekian untuk tutorial cara mengaktifkan SSID 5GHZ ini. Cukup sekian. Terima kasih.